Intro Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Pit Stop Adapun firman Tuhan terambil dari Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13 ayat 30 sampai 32 Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka Bagi penggemar formulawan atau yang disingkat F1 Nama Michael Schumasser tentu tidak asing lagi Itu karena Schumasser merupakan salah satu pembalap terbaik dunia di era 90-an Dia dianggap sebagai pembalap F1 terbesar sepanjang masa oleh banyak pengamat olahraga Karena memegang kejuaraan dunia terbanyak, lap tercepat, pole position, dan sebagian besar kemenangan diraih dalam tiap musim Schumasser tujuh kali keluar sebagai juara dunia F1 Dan sampai saat ini belum ada yang mampu mengalahkannya sebagai pemegang rekor juara dunia F1 terbanyak Mengandalkan strategi Pit Stop adalah salah satu faktor keberhasilan Schumasser di dunia balap F1 Pit Stop adalah tempat pemberhentian bagi mobil yang sedang adu balap Pit Stop digunakan untuk melakukan pengisian bahan bakar, penggantian ban yang aus dan oli, melakukan pemeriksaan dan perbaikan bagi setiap peralatan mobil Memang ada waktu yang terbuang sekian detik ketika mobil masuk ke Pit Stop Namun hilangnya waktu bisa ditebus dengan performa mobil yang bisa berlari lebih kencang dan dalam keadaan aman Dalam balap F1, Pit Stop memang sudah menjadi salah satu strategi yang bisa menentukan kemenangan Hidup kita pun tak ubahnya seperti perlombaan formulawan Setiap hari kita begitu sibuk dengan berbagai aktivitas dan rutinitas Bahkan 24 jam dalam sehari, 7 dalam seminggu Seringkali masih terasa kurang untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita Kesibukan yang tidak ada ujungnya itu tak jarang membuat kita menjadi lelah Stres dan depresi Tetapi bahkan di saat seperti itu pun tak sedikit dari kita masih saja memaksakan diri untuk melaju dengan cepat Pikir kita kalau berhenti maka semakin banyak pekerjaan yang akan menumpuk dan tertunda Kita tidak bisa jadi yang terdepan dan lain sebagainya Bahkan setiap orang memerlukan waktu untuk berhenti, beristirahat, menarik diri dari segala kesibukannya Tuhan Yesus saja menyadari pentingnya hal ini Saat ia dan murid-muridnya selesai melayani Begitu banyak orang, ia mengajak murid-muridnya untuk menarik diri ke tempat sunyi Agar mereka bisa beristirahat seketika Mereka melakukan pit stop Mari berhentilah sejenak dari kesibukan kita Dengan tetap memaksakan diri untuk melaju tanpa berhenti Kita sama seperti pembalap yang merasa tidak butuh pit stop Setiap orang yang menebang pohon dengan mata kapak yang tumpul Semua yang kita lakukan menjadi tidak optimal Hanya buang-buang waktu saja Kita jadi melakukan segala sesuatunya tanpa hati dan visi Kita kehilangan makna dari apa yang kita lakukan Kita tidak bisa menikmati hidup dan berkat Tuhan Sebaiknya lakukanlah strategi pit stop Untuk mendapat performa yang lebih baik Kita tidak akan rugi jika berhenti sejenak Justru kita akan semakin produktif dan efektif Baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Terima kasih untuk kerenungan hari ini Ampuni aku jika selama ini tidak punya waktu untukmu Dan untuk orang-orang yang kukasihi Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Setiap hari rahmatmu Tiada putusnya Hendakku puji namamu Tetap selamanya Terima kasih ya Tuhan ku Atas keselamatanku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan